Hanya saja saya ingin bertanya kepadamu, hei Bahar Apakah kamu ini gak bisa ketika dakwah ini tidak melotot, tidak kenceng-kenceng, tidak marah-marah Tidak ngomong goblok, ngomong bangsat, ngomong tolol, ngomong buruh, apa tidak bisa gitu? Atau itu memang bagimu itu wajib? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga mati, mohon maaf nih, saya ini ingin bertanya kepada Bahar bin Semit Saya mau datang secara langsung di Nurajah, tidak punya waktu, dan kondisi saya disini sangat sibuk Tapi udahlah, ini kan zaman milenial, kita syukuri dengan adanya way ini Ini saya mau bertanya nih, ke Bahar Semit Secara pribadi, saya kagum Bahar Semit Ya Bahar, saya kagum secara pribadi kepada kamu nih Kamu masih muda, mau berjuang agama, hebat, salut, semoga Allah menerima Kamu sudah punya kepedulian terhadap agama Islam, terhadap rakyat Indonesia yang kamu katakan tuh, ngebela rakyat Indonesia Mengerik pemerintah pun itu hanya karena ngebela rakyat, salut, hebat, semoga Allah menerima Dan saya pun harusnya seperti kamu juga, seperti itu Hanya saja saya ingin bertanya kepada Muhaibahar Apakah kamu ini gak bisa ketika dakwah ini tidak melotot, tidak kenceng-kenceng, tidak marah-marah Tidak ngomong goblok, ngomong bangsat, ngomong tolol, ngomong bodoh Apa tidak bisa gitu Atau itu memang bagimu itu wajib Ngomong bodoh, goblok, tolol, bangsat, rotot, marah, mencacimaki Apa memang itu bagimu itu hukumnya wajib Yang dimana kalau tidak begitu, kamu anggap itu bukan dakwah Ini yang saya pertanyakan dari dulu Sangat disayangkan sekali dakwah itu bagus Hanya ketika kamu tubar sudah bicara goblok, bodoh, bangsat Yang walaupun kamu bilang itu ke orang-orang yang merusak negara Pengkhianat Islam, pengkhianat ulama Yang pengkhianat rakyat Yang tidak berbuat adil kepada rakyat Tapi apakah itu pantas diucapkan oleh kamu yang mafuk Zuryat Nabi Muhammad SAW Yang kamu mengaku bahwa kamu ini ulama Yang katanya kamu mengaku pasir bahasa Arab Wiriran hijib dan sebagainya Apakah itu pantas? Saya mau nanya Dalil mana yang mengharuskan kamu ketika dakwah itu berbuat seperti itu? Dalil mana? Jangan arsan pribadi, jangan Dalil Kalau alsan pribadi semapun orang Orang yang berjina pun punya alasan Orang yang menganiai anak-anak ditendang dipukul pun punya alasan Ini adalah dalil mana? Yang membolehkan kamu berceramah itu Ngomong goblok, bodoh, tolok, dalilnya mana? Dan apakah ucapan goblok, bodoh, tolok, bangsa itu Adalah bagian dari ucapan yang mulia Yang bagus, yang dipuji oleh Allah dan Rasulullah Apakah itu? Mohon maaf ya Saya mau nanya nih dalilnya ya Dalilnya Dan pernahkah Rasulullah memberikan contoh seperti itu ketika dakwah Terhadap khususnya sekalipun Mohon maaf Jangan konsumsi pribadi Jangan mendapat pribadi ya Jangan Saya ingin dalil Karena kamu kan sering ngomong dalil dan dalil Nah bukan katanya ngakulama Coba ngomongnya dalil Setiap ulama itu ucapannya harus berdalil Jangan dari pribadi ya Kalau dari pribadi mohon maaf Tukang becak pun bisa Saya pun orang bodoh pun bisa Kalau pribadi mohon ya Penjahat pun bisa ngomong pribadi Jadi kebenaran bukan pribadi Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dalilnya Ada dalilnya, ada referensinya Ada contoh toladan dari Rasulullah Dan dari ulama-ulama yang soleh Begitu ya Begitu ya Mohon maaf Mbak Barzemin Semoga ini Menjadi sebuah hikmah Saya bertanya Sebagai orang yang tidak paham Dan ingin pejelasan Ya bahar ya Mohon maaf Kalau bisa Saya sarankan Coba lah Coba lah Mendingan jujur Kalau memang kamu tidak bisa menahan diri Bilang tidak bisa menahan diri Jangan dilegalkan Menjadi halal Kalau memang kamu sudah tidak bisa Menjaga perasaan Saking marahnya Bilang Saya tidak bisa menjaga perasaan Saking marahnya Jangan dilegalkan Menjadi sesuatu Menjadi dalil Dipaksakan Dalil agama Agar Melegalisir Perbuatanmu itu Jangan Ya Mendingan jujur Cobalah jujur dalam agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys Itu tadi video Abuya Yusuf Al-Bantani Yang secara khusus Menyampaikan kritik kepada Bahar bin Sibir Dan sekaligus menurut saya Beliau itu Juga mengajukan Pertanyaan ya Dan sekurang-kurangnya Yang saya tangkap Ada dua pertanyaan ya Secara garis besar Yang dia tanyakan kepada Bahar bin Sibir Pertanyaan yang pertama Adalah Apakah Dalam berdakwah itu Diharuskan Mengeluarkan Kata-kata yang Tidak pantas Seperti Yang beliau sebutkan tadi Yaitu Bodoh Tolol Goblok Bangsat Dan lain sebagainya Dan Kalau tidak mengeluarkan Kata-kata itu Lalu Apakah Kemudian dianggap Bukan dakwah Kemudian yang kedua Adalah Kata-kata tidak pantas itu Memang menjadi bagian dari Kewajiban Untuk disampaikan Dalam berdakwah Apakah tidak Kalau memang kemudian Itu dianggap Menjadi bagian Yang harus disampaikan Dalam berdakwah Lalu pertanyaannya Apa Dalilnya Yang mewajibkan hal itu Dan seperti yang saya sampaikan Di awal guys Dua pertanyaan ini Diajukan secara khusus Kepada Bahar bin Sibir Oleh Abu Yai Yusuf Dan Saya berharap Mudah-mudahan Video tadi Sampai ke Bahar bin Sibir Sehingga Nanti dia bisa menjawab Pertanyaan tersebut Oke guys Pada video kali ini Saya tidak ingin Terlalu Jauh Mengomentari Video Abu Yai Yusuf Tadi Biarlah Itu menjadi Urusan Abu Yai Yusuf Dengan Bahar bin Sibir Abu Yai Yusuf Sebagai penanya Sementara Bahar bin Sibir Sebagai Orang yang Ditanya Dan kali ini guys Saya hanya akan Membaca sebuah berita Karena menurut saya Berita ini juga Menarik untuk saya bahas Walaupun sebenarnya Tidak ada hubungan Sama sekali dengan Video Abu Yai Yusuf Tadi Tapi Ini masih Seputaran Masalah Gelar Habib guys Baik saya langsung Bacakan saja Beritanya Dan Ini saya baca Dari Detik News Dengan judul Wawancara eksklusif Habib Lutfi bin Yahya Habib Kan bukan Nabi Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi Bin Ali Bin Yahya Berbicara tentang Asal-Muasal Pemberian Gelar Habib Yang diberikan Kepada Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Walehi Wasallam Gelar itu Diberikan Sebagai Bentuk Kecintaan Umat Kepada Keluarga Nabi Sebutan Habib Bukan Hanya Ada Di Indonesia Tapi Juga Ada Di Hadraumud Di Yaman Sebutan Untuk Gelar Itu Berbeda Beda Di Cirbon Misalnya Disebut Sayyid Di Daerah Lain Ada Yang Memberi Gelar Sarif Di Padang Sumatera Barat Dan Aceh Keluarga Nabi Diberi Gelar Sidi Jadi guys Bagi kalian yang belum tahu Ternyata Sebutan Atau Gelar Yang disematkan Kepada Zuryah Nabi Atau Keturunan Nabi Tidak Hanya Diberi Gelar Habib Saja Karena Karena Ada Ada Juga Yang Menyebutnya Dengan Gelar Sayyid Kemudian Ada Juga Yang Menyebut Dengan Gelar Sarif Dan Ada Juga Yang Menyebut Dengan Gelar Sidi Walaupun Memang Yang Populer Di Indonesia Adalah Sebutan Habib Oke Guys Saya Lanjut Baca Beritanya Namun Apapun Gelar Yang Disematkan Habib Lutfi Mengingatkan Habib Bukanlah Nabi Sekali Lagi Habib Bukanlah Nabi Yang Maksum Atau Terjaga Dari Kesalahan Habib Kan Bukan Nabi Bukan Yang Maksum Jadi Wajar Wajar Saja Kalau Ada Oknum Melakukan Maksiat Kata Habib Lutfi Hanya Saja Dia Meminta Jika Ada Satu Oknum Habib Yang Melakukan Maksiat Tidak Kemudian Dianggap Semua Habib Itu Jelek Kita Menghargai Keturunannya Tetapi Kita Tetap Tidak Terima Kemaksiatannya Papar Habib Lutfi Jadi Guys Poin Penting Yang Harus Kita Pahami Bahwa Habib Itu Bukanlah Nabi Itu Artinya Habib Itu Adalah Manusia Biasa Seperti Kita Ini Guys Yang Tidak Dimaksum Atau Tidak Dijaga Dari Kesalahan Atau Dari Dosa Seperti Layaknya Nabi Hanya Hanya Saja Memang Yang Membedakan Antara Kita Dengan Habib Itu Adalah Dari Silsilah Keturunan Saja Kita Dari Keturunan Non-Nabi Sementara Mereka Para Habib Ini Keturunan Dari Nabi Tapi Sekali Lagi Guys Mereka Ini Meskipun Mereka Adalah Keturunan Nabi Mereka Tetaplah Manusia Biasa Yang Bisa Saja Melakukan Hal-hal Kesalahan Dan Kalau Mereka Melakukan Kesalahan Atau Melakukan Maksiat Maka Mereka Sama Saja Berdosa Sama Kayak Kita Ini Guys Oke Saya Lanjut Lagi Di Indonesia Cendekiawan Muslim Kurai Sihab Sebenarnya Layak Menyandang Gelar Habib Kakek Kurai Sihab Habib Ali Bin Abdurrahman Sihab Berasal Dari Hadramaut Selain Silsilah Secara Keilmuan Juga Tidak Ada Yang Meragukan Kurai Sihab Namun Kurai Sihab Menolak Dipanggil Habib Dalam Buku Cahaya Cinta Dan Canda Kurai Sihab Terbitan Lentera Hati Yang Ditulis Oleh Mauludin Anwar DKK Diceritakan Kurai Sihab Hanya Mau Dipanggil Habib Oleh Cucunya Karena Lebih Cocok Berdasarkan Artinya Dalam Bahasa Arab Habib Berakar Dari Kata Cinta Jadi Habib Berarti Yang Mencintai Atau Bisa Juga Yang Dicintai Tetapi Kemudian Maknanya Berkembang Menjadi Suatu Istilah Habib Adalah Orang Teladan Orang Baik Yang Berpengetahuan Dan Seseorang Yang Berhubungan Dengan Rasulullah Menurut Kurai Sihab Gelar Habib Tidak Bisa Diberikan Kepada Sembarangan Orang Sebangun Dengan Gelar Kesarjanaan Yang Harus Ada Usaha Untuk Mendapatkannya Maka Habib Pun Harus Ada Usaha Terutama Dari Ahlaknya Saya Merasa Saya Butuh Untuk Dicintai Saya Ingin Mencintai Tapi Rasanya Saya Belum Wajar Untuk Jadi Teladan Karena Itu Saya Tidak Atau Saya Belum Ingin Dipanggil Habib Kata Kurai Sihab Bayangkan Saja Guys Sekelas Kurai Sihab Beliau Merasa Masih Belum Pantas Disebut Habib Karena Menurutnya Beliau Belum Layak Untuk Dijadikan Teladan Sehingga Dengan Alasan Itulah Beliau Tidak Mau Dipanggil Habib Padahal Kita Tahu Guys Bagaimana Ahlak Beliau Dan Dari Sisi Keilmuannya Pun Sudah Tidak Ada Yang Meragukan Lagi Semua Mengakuinya Bukan Hanya Di Indonesia Tetapi Juga Diakui Di Kancah Internasional Tapi Masih Saja Beliau Mengatakan Bahwa Dirinya Belum Pantas Untuk Disebut Habib Nah Sementara Di Sisi Lain Ada Oknum Yang Selalu Menonjolkan Kehabibannya Yang Gila Dengan Gelarnya Seakan Dia Tidak Akan Merespon Jika Dipanggil Tanpa Disertai Dengan Gelar Habibnya Bahkan Dia Akan Marah Jika Tidak Dipanggil Dengan Sebutan Habib Dan Fenomena Ini Nyata Adanya Guys Kita Tidak Boleh Menutup Mata Bahwa Ada Oknum Oknum Yang Seperti Ini Padahal Keilmuannya Belum Jelas Terutama Dari Sisi Ahlaknya Yang Sama Sekali Tidak Mencerminkan Ahlak Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Kembali Lagi Guys Seperti Yang Disampaikan Oleh Habib Lutfi Tadi Kalaupun Ada Oknum Habib Yang Seperti Itu Maka Kita Tetap Harus Menghargai Dia Sebagai Keturunan Nabi Tidak Lebih Dari Sekedar Itu Dan Terkait Tindakan Ucapan Dan Ahlaknya Kita Tetap Harus Berani Mengatakan Salah Jika Memang Hal itu Salah Jangan Sampai Kita Mau Ditipu Dengan Gelarnya Sehingga Kita Menganggap Mereka Ini Adalah Orang Orang Suci Yang Pasti Masuk Surga Tanpa Dihisap Dulu Tidak Seperti Itu Sekian Dan Semoga Bermanfaat